Oke oke, kalau kita dengar kata-kata komunis, pasti terlintas konotasi yang buruk. Yang tergambar di otak kita adalah... Ya, sebetulnya nggak salah sih, but please hear me out. Sebelum membenci sesuatu, udah baiknya kita mengenal dulu apa itu komunisme dan dari mana asalnya. Pernah nggak kamu merasa kalau hidup itu tidak adil? Bayangkan kamu ingin menjadi seorang dokter, tapi terlahir di keluarga yang susah sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan edukasi yang cukup. Atau kamu merasa tidak adil dengan perlakuan para pengusaha yang seakan mengeksploitasi karyawan melalui pekerjaan yang berat dengan upah yang rendah. Atau kamu merasa kesal melihat pejabat penggara yang gabut, tapi memiliki penghasilan yang besar dan hak untuk berkuasa. Kalau kamu pernah merasakan hal-hal seperti di atas, inilah ide dasar komunisme yang muncul pada abad ke-19. Berdasarkan namanya, komunisme diambil dari kata komunitas atau community. Filosofi ini lahir atas dasar memprioritaskan komunitas sebagai inti dari ekonomi, bukan dari uang. Kondisi ekonomi di abad ke-19 mungkin sama atau bahkan lebih buruk daripada zaman sekarang, di mana kesenjangan sosial sangatlah tinggi antara kaum pengusaha dan kaum pekerja. Para pengusaha sangatlah kaya dan memiliki banyak pabrik. Bagi mereka yang beruntung terakhir di keluarga pengusaha, hidup sangatlah mudah. Mereka tidak perlu bekerja dan dapat menikmati uang yang banyak. Sedangkan kaum pekerja yang harus bekerja mati-matian di pabrik pada zaman dahulu, memiliki standar kehidupan yang sangat rendah. Bahkan banyak dari mereka yang cedera parah di pabrik. Lalu muncul seorang jurnalis kaligus philosopher bernama Karl Marx, yang beranggapan bahwa hidup seperti itu tidaklah adil, dan mulai menulis karya pertamanya mengenai komunisme. Komunisme lahir dari ketidakadilan atas eksploitasi kaum burjuis terhadap kaum proletariat. Karl Marx menyadari bahwa ketimpangan sosial ini pada suatu hari akan memicu revolusi komunis, dikarenakan populasi kaum proletariat yang lebih besar dibandingkan kaum burjuis. Lalu apa poin utama dari filosofi komunisme? Simpelnya, komunisme sesungguhnya adalah classless, moneyless, and stateless society. Yang artinya, masyarakat tanpa kelas, tanpa uang, dan tanpa negara. Oke, tunggu dulu. Mungkin kalian berpikir, Tapi kan komunis artinya semua bisnis dikuasai oleh pemerintah dan semua orang digaji sama rata. Salah. Pemahaman tersebut merupakan paham sosialisme. Menurut Karl Marx, transisi negara menjadi komunis harus melewati fase sosialisme. Dimana ketika revolusi terjadi, pemerintah yang nanti berkuasa akan mengontrol seluruh bisnis dan alat produksi. Pada fase ini, semua orang akan dibuat sama rata, dan perlahan uang menjadi tidak bernilai. Saat kejadian tersebut terjadi, maka komunisme sesungguhnya telah terwujud. Terus buat apa dong kerja keras kalau hasilnya sama? Di utopia komunis, seluruh orang bekerja bukan untuk mendapatkan uang, tetapi untuk mencapai kemajuan umat manusia bersama. Maka dari itu, semua orang tidak perlu khawatir akan tempat tinggal dan kebutuhan dasar. Karena seluruhnya milik bersama, dan setiap orang akan mendapatkan jatahnya masing-masing secara sama rata. Dengan ini, orang akan mendapatkan kesempatan yang sama di dalam kehidupan, tanpa mempedulikan strata sosial. Kamu mau sekolah menjadi dokter tanpa memiliki uang? Jelas bisa. Meskipun komunisme terdengar indah, di dalam praktiknya belum ada satu negara pun yang berhasil menjadi komunis penuhnya. Ya, termasuk Uni Soviet sekalipun. Hal ini disebabkan oleh otoritas berlebih yang diberikan pada pemerintah pada masa sosialisme, menyedihkan banyak pemimpin negara sangatlah otoriter, kejam, dan korup. Meski begitu, paham komunisme juga sering digunakan untuk gerakan antiimperialisme yang dahulu mengeksploitasi negaranya, seperti Vietnam atau Cuba. Sepertinya memang sulit untuk paham komunisme sepenuhnya diterapkan. Terlebih karena human nature kita yang serakah, dan keserakan ini mendorong ekonomi kapitalis menjadi dominan, di mana setiap orang berkompetisi ingin menjadi kaya antara satu dengan yang lain. Sedangkan di negara komunis, orang menjadi serakah akan kuasa. Jadi, apa pendapat kalian mengenai komunis? Apakah teori komunis itu seburuk praktiknya? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan stay curious.